Gak apa-apa, yang penting kalian kalau bisa on-camp ya, biar kita interaktif. Oke, kita tunggu dulu yang lain on-camp ya. Biar seru soalnya kalau on-camp kita kayak interaktif gitu. Ini udah enggak bergema kan? Enggak, Kak. Oke. Oke, kita tunggu sampai 2 menit aja kali ya. Kita tunggu teman-teman yang mau apply, ada virtual background-nya di belakang. Kita tunggu ya, teman-teman. 2 menit baru deh, kalau udah itu kelasnya kita mulai. Yang enggak bisa enggak apa-apa kok, yang jaringannya jelek atau gimana enggak apa-apa. Aku sambil share screen juga kali ya. Ini udah ada belum? Ada, Kak. Udah ada, Kak. Ada, Kak. Oke. Entah lagi kita mulai. Dari priatnya, maaf. Saya habis on-camp, enggak apa-apa. Yang bisa aja ya. Yang bisa diusahain on-camp ya. Maaf ya, kalau agak berisik ada suara kendaraan itu, soalnya rumahku pinggir jalan. Jadi, kayak suka ada motor yang lewat gitu. Oke, udah kali ya. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Isinya aku tutor baru bersinar project. Oke, jadi aku baru pertama kali ini tutor gitu. Nah, aku ini dari Undip 2021. Nama aku Pianna Hamdi Ani. I do it. Dari Undip 2021. Jurusannya biologi. Ini... Bentar, bentar. Bentar ya. Oke. Ini teman-teman yang mau kemenan. Ini aku namanya Piarma Aya Di Tenggauji Underscore. Jadi, kita sekarang santai aja ya. Sebelum mulai ke topiknya, aku pengen tanya-tanya nih ke beberapa teman yang ada di sini. Boleh kali ya? Dukungan, nanti. Bentar, bentar. Oke. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih ke Arta. Boleh nggak Arta? Arta, back row-nya aku lihat. Gini ya. FK UGM di Keren Bangun. Dimana nih Arta persiapannya? Udah... Aku masih kelas sebelah sih, Kak. Wah, keren banget. Kelas sebelah sudah... Udah ini nih. Udah ikutan buat persiapan UTBK. Keren banget. Sini juga ada beberapa yang background-nya FK UGM. Banyak banget. Ada Sava. Eh, ya kan? Ya, terus disini ada OnCam, ada Dea, ada Anyu. Banyaklah. Keren. Kalian selamat-selamat ya. Sore-sore gini kalian belajar. Oke, daripada kebanyakan ini mari kita mulai ya. Bancarinya. Oke. Jadi, sekarang aku bakal ngebahas tentang silobisme. Jadi, silobisme ini sering ada di TPS pendekat. Khususnya di penelaran umum. Kenapa? Karena itu adalah konsep atau pemikiran dasar. Berpikir dasar kalian. Kalau... Jadi, kalau kita mau menentukan sebuah artimen, menentukan kesimpulannya, kita harus punya kayak pemikiran dasar nih di otak kita. Kayak kita tuh punya framework. Jadi, ini tuh sebenarnya basic. Tapi, jangan nginap. Namanya silobisme. Ini, kita next ya. Silobisme ini adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Nah, silobisme ini disusun dari dua profesi. Ada yang nanya pernyataan. Pernyataan itu kayak kalimat, argumen, gitu ya. Dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, jadi silobisme ini dipakai kalau kita mau nyatain kesimpulan, kayak gitu. Jadi, kalian boleh ambil notenya, boleh dicatat, atau boleh nanti ditonton rekodnya. Pokoknya senyaman kalian aja deh. Terus kalau misalnya kecepatan, kalian boleh bilang ya. Oke, next. Kita udah tahu ya, silobisme ini adalah suatu proses penarikan kesimpulan. Dan intinya kita menarik kesimpulan berdasarkan deduktif dan pernyataan yang ada. Lanjut. Nih, hal-hal yang berkaitan dengan silobisme ini ada apa aja sih di dalam silobisme itu? Nah, di sini kita harus tahu ya, ini penting banget. Di dalam silobisme itu ada yang namanya pernyataan atau premis. Kita udah sering denger kan, kalau misalnya yang kas 12 nih, apalagi kita udah tahu pernyataan, premis. Pernyataan itu kayak sebuah kalimat dan bisa dinyatakan benar-benar salahnya. Nah, yang di dalam silobisme ini, hal-hal yang berkaitannya selain pernyataan atau premis, kita juga dapat perbedaan berpikir di ranah logika dan fakta. Nah, perbedaan berpikir di ranah logika dan fakta ini sering ketukar nih. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya gini, eh, itu ada ikan terbang, terus ada yang bilang, ah, apa sih? Lama nggak logis. Nah, itu sebenarnya bukan nggak logis. Itu sebenarnya nggak fakta. Karena emang sesuai dengan penelitian atau kenyataannya nggak ada kan, ikan yang terbang. Nah, itu fakta atau tidak fakta. Itu ranahnya fakta. Nah, kalau logika ini, logika ini abstrak dan bisa apa aja. Jadi nggak usah sesuai fakta gitu. Yang penting di dalamnya, di dalam pernyataan itu tuh benar gitu maksudnya. Nanti deh kita lihat ke contoh soal ya, biar kalian lebih tergambar. Pokoknya kita harus bedain mana yang ranah logika, mana yang ranah fakta. Jadi beda kalau fakta itu sesuai dengan benar atau salahnya. Nah, kayak kita tuh udah liat kan, ikan tuh nggak mungkin terbang kan kalau ikan. Nah, itu kalau dalam itu emang benar nggak fakta. Tapi belum tentu nggak sesuai logika. Jadi kita beda nih, harus dibedain nih. Ada logika, ada fakta. Pokoknya kalau kalian masih bingung, nanti ada soal-soalnya. Jadi ini masih kayak, ya pembukaan lah kulit-kulitnya. Nah, terus selain gitu, kita pakai yang namanya fasilitas diagram pen. Ini biar kalian nggak dihitung. Nanti itu bakal ada alat pembantu yang bikin kalian lebih mengerti. Bikin kalian lebih benar deh kalau nyinkuin sesuatu tuh pakai alat bantunya namanya diagram pen. Maka kan diagram pen matematika di komponel arah ini. Nah, nanti ada kok diagram pen ini bisa dijadikan alat untuk kita bikin kesimpulan gitu. Nggak selalu di matematika aja diagram pen. Nanti kita lihat ya. Terus ada juga ada kuantor nih. Kuantornya itu yang di Silbisme sering dipakai itu ada. Ada, adanya ada nih yang di tutup ini. Dan ada juga semua. Nah, kadang selain itu juga ada kok kayak jika, maka, kalian ini kan. Familiar nggak sama kata itu? Familiar. Familiar, Pak. Ada. Nice. Oke, jadi pokoknya kuantornya tuh ada. Lebih di-highlight ke ada dan semua gitu. Cuman ada juga beberapa yang jika, maka, gitu. Ada kok. Kita next aja ya. Nih, kayak gini. Premis satu nih. Premis ini, kata lainnya dari pernyataan. Contoh nih. Semua ikan bisa terbang. Mungkin kalau menurut fakta, emang nggak sesuai fakta. Cuman kalau logika ini bebas. Kita nggak memacu ke fakta gitu. Kita bebas bisa gunain kalimat apa aja ya. Jadi, nggak usah terpotok ke fakta. Jadi, bedain ya. Premis ini contoh satu nih. Semua ikan bisa terbang. Terus, premis duanya. Semua yang terbang adalah ikan. Eh, semua yang terbang adalah sapi. Ini nggak ke... Semua yang terbang adalah sapi. Jadi, kesimpulannya, ikan adalah sapi. Nah, itu kan sesuai fakta, nggak mungkin ya. Ah, ikan, sapi. Ya, ikan-ikan ya sapi-sapi. Cuman kalau dalam logika ini, kita diambil kesimpulan sesuai dengan premis-premis yang ada. Ya, yang ini premis yang satu ya. Semua ikan bisa terbang. Oke. Terus, semua yang bisa terbang ini adalah sapi. Ya, berarti ikan ini sapi dong. Logis, kan? Ya, logis. Kalau menurut logika, menurut selogis. Semua ini tuh logis. Cuman kalau menurut fakta, ini nggak. Bukan fakta gitu. Ngerti kan? Coba, ada yang bingung nggak? Ngerti, Kak. Oke, kecepatan nggak nih? Kecepatan? Nggak, Kak. Nggak, Kak. Nggak, Kak. Santai, Kak. Santai, santai. Nah, jadi kesimpulan didapat berdasarkan premis yang tersedia, walaupun berteman dengan fakta. Oke, next. Kalau kalian nyari definisi yang bakunya nih, fakta ini adalah pernyataan yang real. Terjadi dan terbukti kebenarannya. Sedangkan logika, suatu bentuk pemikiran yang diambil dari data yang ada tanpa dipengarfi asumsi atau realita yang tersedia. Jadi logika ini, nggak bisa nih kita tambahin asumsi gitu. Kayak tiba-tiba, contohnya nih kalau asumsi nih, kan di sini pernyataannya semua ikan bisa terbang. Terus, oh iya berarti burung juga bisa terbang dong, berarti ikan ada burung. Tapi di premis itu ada kata ini kan, jadi kita nggak usah berasumsi. Ada kata burung atau ada apa, meskipun kenyataannya emang jadi terbang. Cuman kita, kalau di logika ini kita haram nih kalau asumsi-berasumsi. Oh iya, iya, iya. Oke, pokoknya nih aku udah bilang berkali-kali tidak dapat dicampurkan ke dalam satu ranah yang sama. Jadi logika ya fakta-fakta. Oke, ini aku yang bakal kasih kalian nih contoh-contoh nih diagram pen, ini fungsi diagram pen di silobisme itu apa sih? Kan biasanya kalian menjumpai diagram pen ini di mana sih? Nah, ini kalau kalau misalnya di, apa? Logika itu gimana sih nih? Aku kasih contohnya ya. Oke, kita minyak adu dulu ya. Eh, bentar guys. Oke, aku bakal kasih kalian nih. Di sini ada diagram pen nih. Di diagram pen ini ada A, A ini sebagai rumah, dan B sebagai meja. Menurut kalian, kalau misalnya kalimat ini ditransport ke diagram pen, menurut kalian yang benar yang mana? Yang ke-satu nih, yang ini, yang ke-dua nih, yang B ini, terus yang ke-tiga, atau yang ke-empat? Coba di-chat atau enggak? Coba deh, aku pengen tahu. Yang ke-empat, Kak. Yang ke-empat, Kak. Yang ke-empat. Ini udah pinter-pinter ya. Keren-keren. Ini ada FKOI, A ini. Kenapa gue enggak paham? Enggak paham yang mananya nih. Kalau aku mikirnya satu, enggak apa-apa. Kalian boleh, mau mikirnya berapa-berapa. Mungkin kita masih belajar. Jadi kita masih bisa nih. Kenapa satu, kenapa dua. Kok gue dua ya? Kok gue tiga ya? Enggak apa-apa. Coba, ada yang jawab satu. Ada yang jawab empat. Kak, aku enggak paham ya. Kak, bisa diulang enggak? Enggak nge-lag aku. Nge-lag. Oke, yang mana nih? Yang mana, Renu? Enggak pernah namu diagram-nya di TPS. Dengar iya pernah. Oke, oke. Nah, kalian kan sebagian baru ada yang tahu ya. Kalau diagram-nya ini, kok ada sih di TPS? Aku kan bener-bener di Matematika, kok ada di TPS? Nah, ini dia. Ini banyak yang belum tahu nih. Makanya aku simul lagi. Nah, ada yang mikirnya satu sama empat nih. Kita ada dua aliran nih. Tadi ada yang minta ulang di bagian diagram PEN. Oke, di diagram PEN ini kita masih permulaan kok? Belum ada. Oke, yang benar itu yang empat. Kenapa sih yang empat? Kenapa sih yang empat? Kongres ya, yang jawab empat. Yang jawab selesai empat enggak apa-apa. Itu bagus banget. Kalian tidak tahu. Seenggaknya kalian kenalah gitu. Oh, ini. Ini. Satu sama empat. A-nya rumah, B-nya meja. Coba dong yang satu. Kenapa kalian jawab satu? Coba aku pengen... Gini, Gini dong. Gini, kenapa dia jawab satu? Tidak apa-apa kok. Aku pengen tahu kenapa kalian di rumah. Gini ada enggak? Halo? Ya, aku mikirnya meja dalam rumah. Enggak, ya. Benar-benar. Kata juga dulu. Awalnya pernah mikir kayak gitu sih. Enggak apa-apa. Nah, kenapa empat jawabannya? Karena rumah sama meja itu bukan suatu hal yang sama. Kalau misalnya diagram rumah, ya rumah aja. Kayak rumah gadang, rumah boneka, rumah mirim, rumah kaya. Rumah makan. Nah, benar-benar. Itu impunan rumah. Yaudah, rumah sama meja itu bukan satu hal yang sama. Jadi, kita harus dibadai. Sedangkan kalau meja, ya meja-meja makan, meja-belajar, terus meja. Apalagi sih, meja makan. Ya, pokoknya yang kayak gitu. Rumah sama meja itu bukan satu hal yang sama yang bisa kita caputi bareng-bareng. Jadi, meja bagian dari rumah. Maksudnya enggak kan? Rumah ini ya kalau rumah ya ada rumah boneka, rumah panggung. Cuma kalau meja, ya rumah sama meja enggak bisa disatuin. Ngerti enggak? Ngerti. Ngerti, Kak. Nah, itu. Jadi, sebelum kita masuk ke seluruh-selur, kita harus punya di dalam otak ini kayak strukturnya nih. Struktur-struktur. Kita itu benar gitu. Jadi, enggak kayak... Kayak, kalian pernah enggak sih kalau ada ngobrol sama temen kayak, kita ngomong kemana, orang ngomong kemana. Jadi, jadinya enggak nyambung. Karena emang kita ada di satu kore yang sama. Nah, jadi basic-basic ini sebenarnya dari lain juga. Kayak ini rumah sama meja ya. Rumah sama meja ya beda-beda ya. Kalau rumah-rumah ya meja-meja. Kita enggak bisa disatuin ke satu limpunan. Nah, ini. Why diagram pain is matter. Cara kita membentuk suatu pikiran yang tepat sebelum kita masuk ke argumen. Jadi, sebelum ke argumen ini, kita ada alat bantu nih diagram pain. Kalian lebih gampang dulu lah ya. Terus di sini ada bilangan genap nih. A-nya bilangan genap. Yang masuk ke dalam A ini. Dua, empat, enam. Benar, Kak? Benar? Benar. Benar. Nah, kalau di luar A, itu berapa aja nih? Bilangan genap. Tiga. Satu, tiga, lima. Sebenarnya bilangan genap. Bilangan selain dua, empat, enam. Bilangan selain genap ya. Cuman kalau aku tulis di sini bakteri, bisa enggak? Enggak bisa. Menulis saya. Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Bisa apa? Enggak nih. Bisa. 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 Kalau misalnya kayak aku tulis nih bakteri di luar A, cuman masih di semestanya gitu. Cuman aku tulisnya, ya itu aku pengen bakteri aja, kenapa emang gitu. Menurut kalian bisa enggak kalau aku nulis bakteri itu? Bisa. Bisa. Bisa, bisa. Soalnya selain bilangan genap. Oh iya, bisa. Oh iya, bisa. Keren, keren, keren. Kalian udah tahu ya, benar-benar. Jadi kalau misalnya di sini, jadi ketahunya A, bilangan genap, yaudah. Bilangan genap aja. Selain dari bilangan genap, ya enggak selalu bilangan ganjil kan. Enggak aja. Bisa bakteri. Bisa aja laptop. Soalnya di sini enggak ada pembatasnya. Enggak ada kayak, kita tuh harus, yaudah bilangan, bilangan aja enggak. Pokoknya A, bilangan genap. Kalau di luar A, ya bebas. Kita mau ngapain aja, mau bakteri, mau bilangan ganjil, mau. Boleh nih, bilangan ganjil kita masuk. Cuman, ya bakteri juga bisa kan. Tapi kan sama situ. Berarti, Kak. Cuman dibikin. Nah, kecuali yang ini, yang kedua. Nih, A, bilangan genap nih. Bilangan genap. Terus, semesta, bilangan bulat positif. Nah, ya berarti di luar A ini, kan A bilang genap. Di luar A ini, ya berarti harus bilangan bulat positif. Bilangan bulat ganjil positif, ya maksud aku. Bilangan bulat ganjil positif. Eh, ya. Bilangan bulat ganjil positif. Ya, berarti cuman 3, 5, 7, 9. Jadi, aku nggak bisa dong di sini, kalau misalnya bakteri lagi, kayak, pengen bakterinya kayak di atas, nggak bisa kan. Soalnya kita berada pembatasnya. Pembatasnya ya ini, yang dilangan bulat ganjil positif. Kalau yang di atas kan nggak ada pembatas. Semestanya bisa apa saja. Nah, ini yang aku tadi bilang, kalau di logika ini haram, haram hukumnya kita berasumsi. Jadi, kita nggak bisa nih asumsi, karena ini nggak ada di pernyataan, kalau kita tuh harus ganjil di luarnya. Nggak apa-apa, mau bakteri, mau meja, nggak apa-apa. Oke, ngerti kan? Mengerti. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Hatihan soal, ada yang ini ya, ada yang kayak. Pertanyaan yang tadi belum dijawab, kayaknya. Yang mana ya? Bentar, bentar aku. Yang contoh dari kayak, apa, diagram V123 itu apa? Kan kalau yang keempat kan rumah meja, anak. Kalau misalnya ke-1 itu contohnya apa? Sama yang 2-3. Oh, dicontohin gitu ya. Nih, kalau misalnya, sebenarnya kalau misalnya aku masukin yang satu nih, A-nya rumah. Nah, B-nya itu nggak bisa meja. B-nya itu kita bilang rumah ngering, rumah kaca. Nah, B-nya baru masukin. Jadi, B-nya itu rumah kaca, rumah ngering. Terus yang A-nya itu rumah keseluruhan. Ngerti kan? Oh, ngerti, Kak. Ngerti. Berarti kalau yang 2 itu sama juga? Iya, kalau yang 2 itu, misalnya yang B-nya meja. Berarti yang A-nya harus kayak meja makan, meja belajar. Jadi, harus bagian-bagian. Jadi, kayak umum khusus gitu, Kak? Iya, benar. Harus satu rumpun gitu ya, Kak? Ya, benar. Nah, 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 itu satu rumpun. Waktu aku kayak tadi itu apa gitu. Ternyata satu rumpun, bahasanya. Kayak kalau misalnya meja belajar itu kan termasuk dari meja. Jadi, dia itu di dalam meja. Gitu. Nah, kalau misalnya yang ngembar kerja nih. Misalnya di dunia ini ada yang, ada ciptaan rumah, tapi sekaligus meja gitu. Cantah ya, imajinasi. Imajinasi aja kayak ada rumah, tapi meja nih. Di bagian tengah-tengah ini rumah meja gitu. Ngerti nggak? Kurang paham. Kurang paham, Kak. Nggak sih. Nggak sih apa, Kak? Oke, jangan rumah meja deh. Kurang paham ya. Kita ganti pakai sepeda sama motor aja sepeda-motor. Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Misalnya gini nih. Yang A, sepeda kan. Yang B, motor. Tengah-tengahnya ini ada yang sepeda-motor gitu. Jadi, kayak sepeda ini kadang kita bisa diatur. Misalnya ya, ada modus sepeda, ada modus motor. Jadi, ada sepeda iya, motor iya. Cuma yang di luar irisan ini, di A ini, sepeda aja. Dia nggak bisa di modus motorin. Terus yang B juga motor aja. Nggak bisa di modus sepeda ini. Gitu. Ngerti kan? Ada yang kurang paham, Kak? Maksudnya tuh kayak bisa jadi dua-duanya gitu? Iya. Bisa jadi dua-duanya nih. Yang irisan ini nih, yang di tengah. Yang di tengah ini. Yang bisa dua-duanya. Jadi, kayak. Misalnya nih ada, adalah gitu sepeda yang bisa di modus sepeda on, modus motor on. Kita bisa di luar-duanya. Kan yang di luar-duanya, di riksa. Rental, kan, irisan, tagging. Nah, kalau di antara B ini, ya berarti dia sepeda aja. Sepeda aja nggak bisa dijadikan motor. Kalau yang B, ya motor aja. Nggak bisa dijadikan sepeda. Jadi, yaudah motor. Motor doang. Nah, tapi kalau yang di tengah ini, yang irisan, ya itu bisa sepeda, bisa juga motor. Jadi, bisa di modus motorin, di modus sepedain, gitu. Seperti kan? Ngerti nggak? Berarti gabungan himpunan, kok. Aduh, aduh. Halo. Coba ini aku mau baca cat dulu ya. Nih, dari Hawa, siswa yang mengikuti esko basket, terus yang B, siswa yang mengikuti esko sepak bola. Terus di tengahnya, siswa yang mengikuti esko keduanya. Nah, nice. Nice, kayak gitu. Jadi, gini nih, yang A, kalau menurut Hawa tadi, yang A ini, kita ikut esko basket. Yang B ini, kita ikut esko sepak bola. Nih, yang di tengah ini, irisannya, dia ikut esko basket, iya. Esko sepak bola, iya. Gitu. Oke, oke. Nah, dua in one. Jadi, dua in one. Cuma ada juga yang ikut basket doang ada, yang ikut sepak bola doang juga ada. Tapi, kalau di tengahnya, ikut seduanya, gitu. Next ya. Tadi ada yang gak sabar nih, pengen latihan soal. Nih, apa sih deh? Simpunan kosong nih, kita belajar. Simpunan kosong. Ada yang ngantuk dah. Siapa nih yang ngantuk? Dah sore nih. Nanti aja ya. Kalau ngantuk, duduknya malam aja. Kita selangat buat mencapai kampus impian kita. Oke. PPT siap di mana? Nanti ada linknya. Nanti aku taruh ya. Linknya di akhir kalau udah beres. Kalau ini nih, tidak ada C. Simpunan kosong. Nih, kita anggap yang bulat ini. Yang bulat di dalam itu. Simpunan C. Kalau misalnya ada kata, tidak ada C. Nih, kalau misalnya tidak ada, kita coret aja ya. Kita harus ya. Yang tidak ada itu, kita harus ya. Kalau aku kasih kalimat tidak ada C. Kalian ngasihnya yang mana? Coba. Nih, aku kasih tidak ada C. Kalian atsirnya yang mana? Yang di sini? Yang di kotak ini? Atau siang bulatnya? Yang bulat. 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 Yang bulatnya. Iya, benar-benar. Oke. Sekarang, aku kasih yang ini. Tidak ada yang bukan C. Nih, aku anggap ini lingkaran ini C ya. Tidak ada yang bukan C. Jadi aku, arsirnya yang mana? Di luar. Di luar. Di luar. Di luar. Di luar. Yes, benar. Nih, benar banget. Jadi, tidak ada yang bukan C. Pokoknya yang bukan C. Yang bukan C-nya di enggak adain. Kan tadi kita udah sepakat ya. Kalau yang enggak ada itu kita aksir. Kita coret gitu ya. Nah, ini kalau tidak ada yang bukan C. Berarti tidak ada yang C. Nah, ini tuh di soal UPDK ini. Kadang ada beberapa soal yang berbentuk diagram juga ada. Cuman keringnya emang lebih ke kata-kata. Tapi kita sebelum ke kata-kata, kita harus tahu dulu diagram. Biar kita gampang ngedeskripsi-nya. Jadi, kita tuh punya kayak gambaran di pikiran kita sendiri. Nah, jika maka iya gitu. Jika maka sering banget. Dan sekarang kita highlight-nya ke tidak semua yang kayak gitu. Masih bingung. Intan masih bingung gimana ya? Ini masih permulaan kok. Belum masuk ke dalam banget. Iya, kak. Masih bingung. Kak, yang ke satu itu maksudnya gimana ya? Maaf, kamu tanya. Yang diceret itu yang apa ya? Oke, oke, oke. Banyak yang masih bingung ya. Kita ulang lagi. Yang udah ngerti, enggak apa-apa. Biar lebih nempel. Oke. Nih, aku ulang lagi ya. Kita bikin kesepakatan. Kalau misalnya yang, kalau ada kata tidak ada, kita coret. Oke. Kalau yang tidak ada, kita coret. Nah, di sini ada kalimat tidak ada C. Nah, tidak ada C berarti kita coret yang C-nya. Nih, anggota C ini kan gak bulat nih. Yaudah, kita coret. Tidak ada C. Karena kita udah kesepakatan ya. Kalau yang ada kalimat tidak ada, berarti kita coret. Berarti tidak ada C. Berarti kita coret yang C. Kita coret yang C. Soalnya tadi tidak ada yang C. Kita coret yang C. Oke? Oke, Pak. Terus sekarang yang nomor 2. Udah deh, aku kasih ini. Tidak ada coret ya. Aku kasih tulisannya di sini. Ini aku mau pakai Pente. Jadi, maaf ya tulisannya. Aduh, enggak ada yang ini. Enggak banget. Tidak ada C itu. Oke, oke. Eh. Tidak ada yang sama dengan coret. Ini aku pakai merah nih. Oke, kita back lagi ke yang kedua. Tidak ada yang bukan C. Berarti kita coretnya yang mana? Yang di luar, karena yang di luar bukan C. Nah, benar. Nah, jadi nanti itu kalau di soal UTI Buka itu kayak gini nih. Jadi, kita harus bisa terjemahin dari kata-kata ke diagram. Kadang di balik, dari diagram ke kata-kata. Emang, apa ya, agak susah-susah gampang gitu, tricky. Cuman, ini itu basic. Emang kita harus punya ini gitu. Sepenting itu. Makanya. Emang basic gitu. Kalau yang enggak paham, nanti kalian di-watch aja ya. Ini konsep dasar aja. Kata Mutiara. Ini konsep dasar ya, kak. Untuk contoh soal gimana, kak. Oke. Ini kayaknya, pada nggak sabar ya. Tidak soal. Cuman, kita pelan-pelan ya. Biar semuanya ngerti. Terus nih, tidak ada yang bukan C. Tadi masih bingung nih, kenapa tidak ada yang bukan C. Soalnya, kita udah lihat ada kesabatan. Kalau ada, tidak ada, kita coret. Nih, yang C ini kan anggota lingkaran ini. Kalau yang bukan C, berarti anggota yang kotak ini. Sementara di sini ada. Tidak ada. Tidak ada yang bukan C. Berarti kita coret yang bukan C-nya. Yaitu di kotak ini. Oke. Oke. Kita next aja ya. Nah, di sini itu ada. Diagram pen ada. Jadi, diagram pen ada. Jadi, nanti kita bakal. Pasti ini ya. Contoh diagram pen. Contoh kalimat ada nih. Kata ada ini kita transfer ke diagram pen. Kayak gimana nih. Misalnya nih, ada kopi yang pedas. Oke. Kita ini dulu. Ada kopi yang pedas. Itu dulu aja deh. Ada kopi yang pedas. Terus, kita misalnya nih, A-nya sebagai kopi. B-nya sebagai yang pedas. Oke. Nih, kalau misalnya tidak ada. Tadi kita pakai coretan kan. Kalau misalnya ada, sekarang kita pakai X. Oke. Jadi, buat nandainya kita pakai X. Oke. Sampai situ dulu. Bisa dipahami? Paham. Bisa, Kak. Pak. 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 Ada kopi yang pedas. Di sini kopi. Kopi aja. Kopi K aja ya. Aku bilang, Pak. Ini P. Yang pedas. Berarti letaknya, kalau ada kopi yang pedas, gimana nih? Apa? Di tengah. Di tengah. Di tengah. Di tengah. Ada yang nomor dua, ada nomor tiga nih. Nomor berapa? Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. 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 Oke, udah pada bisnis semua ya. Ada. Jadi, di sini ada kopi yang pedas. Benar banget di sini. Berarti kalau yang ini nih, yang nomor satu, berarti kopinya tidak pedas dong? Benar nggak? Iya. Iya, cuma kopi aja. Kopi doang. Iya. Siapa tidak pedas? Kenapa tidak pedas? Kopi aja. Karena aku. Itu kopi aja, Kak. Nggak bisa kita bilang pedas atau manis. Iya, benar. Benar, benar. Kopi rasa lain selain pedas. Nah, sebenarnya yang nomor satu ini, nggak bisa kita bilang, oh kan ini yang di nomor dua ini kopi pedas. Berarti kalau yang di sini ya selain pedas aja. Yang manis, asem. Nah, itu kita dari mana? Nggak bisa kita bilang gitu. Itu namanya asumsi. Jadi, di logika ini, nggak boleh ada asumsi. Jadi, kalau yang dikasihnya ada kopi yang pedas, yaudah kita lakuin yang itu aja. Kalau yang kayak selain, berarti yang ini, berarti yang selain pedas dong gitu, kayak asem. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kayak gimana. Jadi, nggak boleh berarti asumsi. Jadi, kalau misalnya, yaudah dong, berarti yang satu manis dong. Ya, nggak bisa gitu. Karena di sini kita nggak dikasih tahu nih. Cuma dikasih tahu nih, ya pedas aja. Kalau selain pedas, ya kita nggak tahu. Jadi, kita nggak usah nebak, nggak usah berasumsi. Haram ya, kalau bilang ini. Haram ya. Oke, ngerti sampai situ? Ngerti. Oke, ini contoh yang diagram ada. Kita next aja nih, kalau misalnya udah ngetik semua di diagram ada. Bentar, aku lihat dulu ya. Oke, oke deh. Sekarang ke diagram time semua. Nih, aku kasih contoh lagi. Semua buruk adalah alfes. Kalian pilih diagram ini. Biasa nih. Masukin, kalau diterjemahin, kata-kata ini. Masuk ke diagram yang ini. Atau yang ini. Yang pertama, yang pertama, yang kiri sama kiri. Yang kuning. Oke, oke. Sejujurnya nih, dua-duanya bisa aja. Bener ya. Jadi, kalian bisa pakai diagram yang kiri sama yang kanan. Kok bisa? Ini caranya. Kalau misalnya yang diagram satu nih. Kita, ini APEX ya. Yang besar ini kita namai APEX A. APEX aja. Terus yang kecil ini kita namain B. Ya, berarti ini burung kan? Di sini burung kan? Ya, semua burung ini adalah anggota APEX. Udah, ngerti sampai situ? Ngerti kok. Ngerti. Benar ya, Kak. Nah, terus kalau yang ini gimana nih? Kalau yang ini, kan ini ada dua. Gimana nih? Nah, ini tuh yang A. A, ini APEX. Yang B. Yang B ini burung. Semua burung adalah APEX. Berarti dia di sini. Jadi cukup. Bentar, bentar. Aku nggak usah pakai ini deh. Kalau misalnya yang ada, tadi kesepakatan ini kita pakai simbol X. Berarti, nih, semua burung kan? Ini anggota burung kan? Yang burung segini. Nah, dimasukin ke sini, ke anggota APEX. Berarti semua ini adalah semua burung yang anggotanya APEX. Nah, terus yang ini kemana? Nah, kayak ini kita buang aja. Buang. Kita buang aja ya, dicoret. Nah, ini tuh bakal sama aja kayak ini. Sama dengan. Jadi kayak si bunderan ini tuh kayak yang. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Tiga. Kayak gitu. Bagi kayak ini, ngerti-ngerti susah ya. Cuman kalau misalnya udah ngerti tuh, pengalaman aku kayak, Wah, oh iya ya ternyata gini ya. Gitu loh. Serunya itu. Kalau udah ngerti kayak, oh iya udah juga. Terus, ya seru banget deh. Pokoknya kalau udah ngerti, rasanya tuh kayak, Ih, seru banget deh. Tapi kalau belum ngerti kayak, Kok bisa sih aku ngerti sih? Pokoknya kalian bakal ngerti kalau udah terbayang. Nih, terus yang contoh lagi yang ini. Semua burung tidak memiliki lutut. Ini harusnya lutut. Ini L. Oke. Ini B. Semua burung tidak memiliki lutut. Berarti dia yang mana nih? Ini lutut. Yang bulatan ini. Kalau ini burung. Kita naruh X-nya di mana nih? Di ke satu. Di ruang satu. Di ruang dua atau di ruang tiga? Satu. Ruang satu. 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 Bener banget. Ih, kalian udah, ini ya. Udah jago-jago nih. Di ruang satu. Bener banget. Jadi, kalau yang di ruang dua tiga, Berarti di ruang tiga, berarti semua burung tidak memiliki siku. Ya, kita nggak bisa berasumsi kayak gitu juga. Ya, bisa jadi ya. Tidak memiliki siku, bisa jadi. Jadi, kita nggak usah hero ini yang buat kayak ini. Karena kita nggak boleh berasumsi. Jadi, kita sesuai yang kita punya aja. Semua burung tidak memiliki lutut. Tidak memiliki lutut. Ya, udah kayak gini. Udah nih, siap deh. Kalau udah paham. Aku baca chat dulu. Kata Intan, wah, baru ngerti. Ya, kan? Makanya kalian yang rajin ya. Nonton Mbak Sinat Project-nya. Sekarang kita next ke slide. Selanjutnya. Nah, aku sekarang menanya. Apakah tidak semua ini selalu ada? Jadi, kayak gini nih. Misalnya, apakah dikantar? Tidak semua model itu tinggi. Berarti ada dong model yang pendek? Ada. Ada. Nah, tahu adanya dari mana? Kari kata tidak semua, Kak. Tidak semua. Tidak semua. Kari kata tidak semua. Oke, kita buktiin ya. Ntar aku disini. Disini nih. Tidak semua manusia bisa terbang. Terus ada pendapat pertama nih. Ada yang bilang. Ya, berarti ada dong manusia yang bisa terbang. Ini kata si siapa ya? Si siapa ya? Si X aja deh. Si X. Terus kata si Y. Ada manusia yang gak bisa terbang. Jadi, kalau bisa dibilang tidak semua manusia bisa terbang. Ada dua pendapat nih. Berarti ada manusia yang bisa terbang. Sama emang ada manusia yang gak bisa terbang. Nah, jadi yang benar yang mana? Gitu kan? Nah, kita contohin disini nih. Tidak semua manusia bisa terbang. Kita masuk ke A-nya manusia. B-nya bisa terbang. Ini bisa terbang. Bentar, bentar. Bentar ini laptop aku loh. Bet aku ini dulu ya. Mencas dulu bentar. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ruang dua, ini ruang tiga. Kita asumsiin yang CX ini, pendapat CX. Ada manusia yang bisa terbang, berarti kalau manusia yang bisa terbang, ini manusia ya, ini manusia, ini terbang, bisa terbang. Kalau menurut pendapat CX, ada manusia yang bisa terbang, berarti dia di mana? Nomor tiga. 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 Ini itu pendapat CX. Ya, pendapat CX. Terus yang pendapat kedua, ada manusia yang nggak bisa terbang. Jadi yang mana? Satu. Satu. Satu ini pendapatnya yang G. Nah, kalau gitu yang di tengah ini akan manusia yang bisa terbang, ini yang Z lah ya. Terus pendapatnya yang kita lihat, terus pendapat pendapatnya yang X, yang Y, yang Y, yang Z. Nah, kita lagi-lagi nggak boleh berasumsi. Di sini kan tidak semua manusia bisa terbang. Yang benar, yang A. Pokoknya ada manusia yang nggak bisa terbang. Ini, ada manusia yang nggak bisa terbang itu yang A kan, yang Y. Yang si Y, pendapat si Y yang di ruang satu. Yang benar itu yang ini. Kenapa yang ini yang Z semua? Ya, seenggak. Ya, karena itu asumsi. Kita nggak tahu apakah. Adakah yang manusia yang bisa terbang? Apakah tidak? Kita nggak tahu. Itu namanya asumsi. Kalau S ini namanya asumsi. Jadi, kita ngembal berasumsi. Jadi, yang benar ini yang pendapatnya Y. Karena yang X ini adalah asumsi. Bukan pernyataan yang ada. Jadi, cuma sebuah janji. Bukan pernyataannya. Yang benar itu yang Y. Karena yang ada di kalimatnya yang ini. Tidak semua manusia bisa terbang. Berarti nggak? Yang benar ini yang pendapatnya S ini. Coba. Ngerti kak atau oca? Ngerti kak. Oke. Kalau ngerti kita next. Kita cek mood dulu ya. Gimana nih mood kalian? Sejauh ini kita mau belajar diagram pen. Terus kita udah tahu kalau logika sama fakta itu beda. Terus kita juga udah tahu. Kalau misalnya diagram pen ini bisa dipakai sama logika. Kalian udah pake emote ya. Pake A boleh. Kalian yang mana? Kalau yang B itu kayak, wah mind-blowing banget nih. Silogis ini begitu seru. Lumayan nih ngerti. Meskipun masih banyak. Mau A ke B. Tengah-tengah ya. Ada yang ke tengah-tengah. Kalau yang C ini kayak. Udah deh aku nggak suka banget sama silogisnya. Kayak bye-bye gitu. Kayak bye silogisnya. Kalau saya yang B kayak. Wah ya juga ya. Kayak main blowing. Kalau A ini kayak. Semu-semu. Oke ngerti. Cuman kayaknya aku butuh lebih enggak lagi. B. Kita lihat nih. Gimana ya reaksinya. Wah, C. B, 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 B. Wah yang B banyak banget. Yang B banyak. Ini kebanyakan yang A sama yang B. Ada juga sih beberapa yang C. Ada yang B. Waduh. Gimana ini yang B? Yang B ini berarti senyum nih. Si kakak ini senyum. Berarti kalau yang D gitu. Banget Kak. Makasih SKU. Yang B, 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 B. Seneng banget pada ya. Banyak yang bilang B. Sorry-sorry ininya kepencet flight. Kayak seru banget loh. Kalau kita udah ngerti tuh kayak. Wah bener juga ya. Kayak wah. Main blowing. B, B, B. Gampang banget kita. Ayo next. Udah nih kalian. Kalian boleh ngerti dulu atau gimana? Boleh. Kalau udah kita nanti. Nih aku kasih. Motivasi nih buat kalian yang tadi. Masih A. Atau masih jawab C. Moodnya. Mood dari sininya. Apa yang? Motivasi nih. You are what you think. You are what you learn. Jadi ini tuh semacam sugesti gitu ke diri sendiri. Jadi kalian harus sugestiin diri kalian itu kayak yang baik-baik gitu ya. Kayak kalau misalnya kita pikirnya kita bisa ya pasti kesananya juga bisa gitu. Itu namanya sugesti. Kalau misalnya kita mikirnya. Ah kita saps hidup payah. Ya kesananya juga bakal kakak gitu. Jadi kita harus sugestiin diri kita. Sama hal-hal yang baik. Terus kita harus percaya sama diri kita sendiri. Karena ya siapa lagi kalau kita sendiri yang gak percaya. Jadi kayak buat kalian nih yang UTBK kayak aduh sakut nih gimana ya kalau saingannya ratusan ribu gitu. Gak apa-apa. Kita pikir aja. Ah aku bisa kok. Aku juga serem ya. Belajar. Itu juga lagi. Siap. Pasti aku juga bisa. Dan aku percaya aku bisa. Nah kita itu percaya-ngapercaya sugesti ini ngaruh. Ke kayak langkah kita selanjutnya sugesti ini ngaruh. Jadi kita harus sugestiin diri kita sebanyak banyaknya dengan hal-hal yang kesukit. Pernah ya aku baca. Ada penelitian nih. Sini ada tanaman. Tanaman satu sama tanaman dua. Diletakkan di kewangan yang sama. Terus dikasih peralatan yang sama. Nah itu yang satu sama yang dua ini. Dikasih kayak yang ini ejekan. Yang ini pujian. Dan yang ejekan ini lebih kelayu gitu loh. Jadi emang kata-kata ini berpengaruh. Pokoknya kalian harus positive vibes. Oke. Nih. Sekarang kita masuk nih. Ke yang kata-katanya. Yang tadi. Yang tadi. Kayak. Misalnya. Kan tadi diatur amin. Yang tadi penasaran. Ini nih yang jika, maka. Atau yang. Gimana sih. Yang diargumen langsungnya. Di kalimatnya. Kayak gini. Jadi tadi itu cuman baru diagram aja. Diagram itu sebenarnya. Memudahkan kita untuk kita nyimpulin. Cuman ada beberapa orang yang. Yaudah aku dulu gak butuh diagram kok. Kata-kata gini di dalam penyiasat. Bukankah ya. Nih. Di sini ada kuantor. Semua. Dan ada. Semua ini berarti. Keseluruhan. Kalau ada ini. Sama aja kalau beberapa. Sebagian. Nah kalau misalnya kalian ketemu. Kata-kata beberapa. Sebagian. Itu namanya ada. Sama aja kayak ada. Nah terus disini ada. Kita contoh ya. Contoh aja. Langsung ke contoh. Semua. Semua dinosaurus berkaki lima. Nah persamaannya. Dia itu ekip. Ekuivalen dengan. Tidak ada dinosaurus yang berkaki lima. Hah. Bentar. 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 Ini aku. Tidak ada dinosaurus yang. Berkaki lima. Dia ekip. Ekuivalen dengan. Ada dinosaurus yang. Eh. Tidak ada dinosaurus yang berkaki lima. Benar kan. Semua dinosaurus berkaki lima. Berarti. Tidak ada dinosaurus yang tidak berkaki lima. Merti gak? Coba aku mau nanya dong. Merti gak? Merti gak. Enggak kak. Ulang dong. Kak kak sebentar aku mau nanya dong. Ulang enggak. Iya iya. Coba-coba tadi yang nanya gimana? Aku kan tadi ketinggalan karena sempat keluar. Ekuivalen tuh apa ya kak? Ekuivalen itu kayak sama dengan. Jadi sama. Kesetaraan bukan sih. Ekuivalen. Iya benar. Kesetaraan bukan. Oke. Jadi kita lanjutkan. Semua dinosaurus. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Semua dinosaurus berkaki lima. Setara dengan. Tidak ada dinosaurus nih yang kakinya enggak lima. Ya berarti setaranya ya berarti semua dinosaurus kakinya lima dong. Soalnya tidak ada dinosaurus yang kakinya enggak lima. Merti gak? Merti kak. Merti kak. Oke. Nah ini juga ekopalen dengan jika nih. Jika ada dinosaurus maka dia berkaki lima. Jadi kalau ada dinosaurus kakinya lima. Karena ekopalenya semua dinosaurus berkaki lima. Enggak bisa nih kita bilang. Jika ada dinosaurus maka kakinya dua. Ya orang disininya juga semua dinosaurus berkaki lima. Jadi kita enggak bisa asumsi atau enggak. Kita enggak bisa sesuai fakta. Lah kan. Di misalnya nih. Di film belum dua dinosaurus. Maksudnya dua atau enggak empat. Kok lima. Ya itu beda ranah lagi. Udah enggak nyampung antara fakta sama logika. Apa yang ngerti enggak ini ekopalen kesemperaan kalimat yang semua dinosaurus berkaki lima. Ngerti kak. Oke. Nah kalau tadi ada kesetaraan. Kalau yang ini ada juga yang bercentangan. Kalau misalnya di logika ini kalau bercentangan tuh namanya inverse. Inverse tuh gini nih logonya kayak gini. Inverse tuh kayak gini. Ini namanya inverse. Kalau ekopalen itu ya sama dengan. Ekopalen kesetaraan. Kalau inverse tuh bertentangan. Nih kayak gini. Semua kan disini nih kalimatnya. Semua dinosaurus berkaki lima. Berarti yang bertentangannya. Tidak semua dinosaurus berkaki lima. Ya inverse tuh kayak negasi. Bener banget. Negasi. Kita. Kalian lebih sering pengen negasi ya. Berarti kita faktornya negasi aja kali ya. Biar. Biar kalian yang paham juga. Jadi kayak gitu tuh. Kalau misalnya. Inverse-nya itu. Negasi. Negasi apa ya. Negasi itu bertentangan. Kalau bertentangan. Jadi kayak yang bertentangan sama kalimat itu. Terus yang ini nih. Semua yang berkaki lima adalah dinosaurus. Menurut kalian ini ekipalen atau bertentangan ya? Ingkaran, inverse, negasi. Ya sama aja. Ingkaran, inverse, negasi. Bukain. Adalah dimana. Coba menurut kalian yang ini nih. Harusnya bertentangan. Kan ini bertentangan Kak. Inverse kayak negasi-negasi. Negasi Kak. Interverse. Inverse. Oke. Yang inverse kenapa tuh? Coba. Yang mau jawab nggak? Karena benar-benar tentu yang berkaki lima adalah dinosaurus. Kita sebut aja nih. Semua dinosaurus berkaki lima ini. Karena dinosaurus. Karena tadi apa? Karena tidak ada di premis benar banget. Terus apa lagi? Tapi di semua kan di tegas yang semua dino berkaki lima. Ya, semua dino berkaki lima. Tapi di sini, semua yang berkaki lima adalah dino. Itu kan kebalikannya. Cuma itu negasi. Karena apa? Gini. Kita sebut aja semua dinosaurus ini. Semua dinosaurus ya. Sampai sini ya. Semua dinosaurus ya. Berkaki lima ini. Gini. Kan dunia. Kalau P maka G. Tapi. Kalau. Enggak. Kalau G. Maka P valid nggak menurut kalian? Kalian valid nggak? Nggak. Tidak. 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 Tidak valid kan? Kenapa? Ya karena. T sama Ki. Kalau P sama K. Depan berarti. Ki sama P. Nggak bisa. Kayaknya gini. Jika jalanan basah. Maka hujan. Jika jalanan basah. Maka hujan. Eh nggak kembali kalau kembali. Aku jadi buku. Jika. Jika hujan. Jalanan basah. Jika jalanan basah. Nah kalau misalnya. Jika basah. Eh. Jika basah. Udah tentu. Hujan belum? Belum. 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 Belum tentu kan. Bisa aja. Basahnya gara-gara. Disiram. Atau bisa aja gara-gara. Ada yang tumpah. Jadi basah. Jadi. Udah selalu. Kalau P sama dengan Ki. Dibalik. Ki sama P itu benar. Nggak salah gitu. Itu tuh salah. Kalau P sama Ki itu. Eksitalennya. P maka Ki. Eksitalennya itu. Negasi Ki. Naka. Eksitalennya. Nah ini eksitalen baru. Tapi kalau P. Maka Ki. Jadi Ki. Maka P itu. Nggak. Nggak palih gitu. Kayak gitu. Ingat ya. Dan itu harus ingat banget. Karena ini bakal dipakai. Oke. Nah. Sementara yang itu. Semua yang berkaki 5. Ada dinosaurus. Itu kebalikannya kan. Ini kan. P-nya semua dinosaurus nih. Di sini P. Terus berkaki 5 ini. Ki. Berarti Ki maka P. Itu. Nggak palih kan. Udah ngerti nggak? Yang tadi bingung nih. Kan harusnya benar. Nanti. Semua yang berkaki. Nanti misal urus. Berapa kan? Eh. Ya. Nggak bener kan. Nggak palih. Oke. Paham. Oke. Mantap. Nah itu negasinya. Terus selain itu. Kita juga bisa. Main-mainin kata nih. Ada yang pakai semua. Ada yang pakai. Tidak semua. Ada yang pakai ada. Kalau kita pakai kalimat. Pakai kata tidak semua. Berarti gini. Tidak semua dinosaurus. Berkaki 5. Salah dong. Karena. Ya semua dinosaurus ini. Berkaki 5. Jadi tidak semua dinosaurus. Berkaki 5. Terus ada juga yang. Pengen pakai kata ada. Gitu. Ada dinosaurus. Yang katanya tidak 5. Salah dong. Harusnya ya. Dinosaurus itu katanya. 5. Ngerti nggak? Di situ nih. Tentang hari mati. Oke. Jadi. Di UTBK nanti. Nggak selalu. Kan. Yang sering dipakai ini ya. Jika. Maka. Itu nggak selalu. Seperti itu. Pasti ada yang. Kayak. Penulis soal tuh. Pengen pakai kata semua. Pengen pakai kata tidak semua. Terus ada yang pengen kata ada. Itu tuh. Macam-macam. Jadi kita harus paham. Jadi jangan. Jika. Maka aja terus. Kita tuh harus paham. Ada. Ada semua. Jadi selain. Kalimat logika. Jika. Maka itu ada. Ada semua. Terus ada. Tidak semua. Terus. Ada. Ada. Aku cek dulu nih. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. 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 Tidak ada. Tidak semua dinosaurus berkaki lima. Ya tapi. Katanya semua dinosaurus berkaki lima. Berarti bertentangan dong. Terus kalau yang ada. Ada dinosaurus yang kakinya tidak lima. Tapi kalau disini. Ya semua dinosaurus kakinya lima. Jadi gak ada dong ya. Yang ada. Gitu deh. Bentar. Aku lihat lagi. Rumus P-K-nya. Kita yang tentu. Mana P sama K-nya kah. Atau ada cara buat tentunya. Oke. Cara tentunya. Ini biasanya. Kalau yang di awal. Kita namanya P. P sama K-nya. Sebenarnya bukan rumus. Dan mutlak harus P sama K. Kita bebas kok mau. Pakai T-Z dan C-O. Bukan ya. Bukan apa-apa. Cuman umumnya nih. Kayak matematikal. Kalahkan matematika. Berapa nilai X. Berapa nilai Y. Nah. Kalau di logika ini. P sama K- gitu. Jadi. Umumnya. Terus. Gimana nih cara tentunya. Biasanya nih. Kata. Di depan. Selalu jadi P. Terus yang bakal jadi. Misalnya nih. Kalau ada yang jika. Jika ini berarti dia bakal P. Terus kalau misalnya. Napa. Dia itu bakal. Jadi tentunya gitu aja. Kan misalnya gini. Dinosaurus. Dinosaurus sama kakak. Kak Hilma. Sudah ini kan. Sudah bukan. Hal yang lurus ya. Dinosaurus ya Kak Hilma. Berarti dia itu terpisah. Berarti berarti si ini. P. Ini Ki. Gimana? Paham. Paham. Paham kak. Oke. Kalau udah kan. Kita lanjut ya. Ke yang. Ke yang. Ada. Ke yang nomor dua nih. Kita pakai ada. Kan ini nomor satu. Kita pakai. Semuanya. Sekarang kita yang pakai adanya. Satu. Ada makanan. Yang juga minuman. Tengok-tengok ya. Kalimatnya. Ada makanan. Yang juga minuman. Dia bakal ekopalen. Atau setara dengan. Ada minuman. Yang juga makanan. Sedangkan. Kalimat tertentangannya. Tidak ada makanan. Yang juga minuman. Ini gampang ya. Tinggal ditambahin tidak aja. Tinggal ditambahin tidak. Pokoknya kalian kalau misalnya nemu kata ada. Terus. Bagaimana nih kalimat pertentangannya. Ya tinggal tambahin tidak aja. Jadi tidak ada. Permisi banget. Kak mau tanya. Sekarang jam berapa? Ini kita. Sekarang jam berlimaannya. Jam berlimaan. Juga karena bentar lagi kok. Semangat ya. Terus yang nomor tiga nih. Tidak ada penari. Yang badannya bagus. Dia bakal ekopalen sama. Semua penari. Badannya tidak bagus. Kan. Tidak ada penari yang badannya bagus. Berarti ya semua penari. Badannya tidak bagus. Benarkan. Ekopalen. Sedangkan. Kalau yang pertentangannya. Ada penari yang badannya bagus. Orang di sini. Di kalimatnya. Tidak ada kok. Penari yang badannya bagus. Kok ini. Ada penari yang badannya bagus. Seperti pertentangan. Jadi gitu. Ini kebalikannya dari yang berdua nih. Jadi kalau di sini ada. Kalimat ada. Ya pertentangannya tidak ada. Dan kalau yang kelihatannya tidak ada. Yang pertentangannya ada. Ngerti gak? Coba. Ngerti-ngerti kak. Kamu kak. Jadi sekarang kita dapat logika maka ini. Di logika ini ada. Sudah semua. Ada beberapa. Ada sebagian. Nanti ya ada. Ada yang pakai beberapa nih. Ada yang pakai sebagian. Jadi di sini kita di slide ini. Belajar yang tidak ada. Sama ada. Sama semua. Dan tidak semua. Sekarang kita belajar yang selanjutnya. Nah si logisme ini sebenarnya sih banyak banget ya jenisnya. Cuman yang paling bukan populer sih. Yang kayak gini lah. Itu contoh-contohnya. Jam lima ya. Ya jam lima kurang lebih lah. Terus si logisme itu ada si logisme hipoterapis. Contohnya gini. Jadi kak jo berenang maka jo memuai. Kalau jo berenang berarti jo-nya. Memuai. Jadi kayak gitu. Jadi kayak jika makanya yang kalian sering dengar ya. Jika mau parah gitu. Terus yang ini. Kendall adalah teman bela. Atau teman hayli. Nih terus kalimatnya. Kendall adalah teman bela. Kesimpulannya. Kendall bukan teman hayli. Ini teman ya. Kesimpulannya Kendall bukan teman hayli. Kenapa? Kan begini. Atau. Atau ini berlaku. Satu. Jadi boleh satu. Sebenarnya atau ini. Boleh satu. Atau. Kalau dua-dua itu. Lebih kedai. Nah kalian suka ketemu gak? Kalau misalnya di. Luang kaya. Atau ruang. Luang kumbu kayak. Tidak boleh. Makan. Atau minum. Coba. Menurut kalian. Kalau misalnya kalian minum aja. Boleh gak? Tidak boleh. Tidak boleh. Gimana? Tidak boleh. Benar. Kalau misalnya gini. Kalian. Eh. Kalian. Tidak boleh makan dan minum. Kalau makan aja boleh gak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu pemakaian kata. Dan. Sama atau itu. Harusnya kayak gitu. Kalau dan itu harus dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian. Makan dan minum. Jadi. Makan aja. Minumnya. Itu dilalang. Tapi kalau kalian makan aja. Sebenarnya boleh. Kalau misalnya dia pakai dan. Teruskali kalau dia pakai atau. Itu gak boleh. Itu. Itu gak. Gerti. 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 Sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Itu banyak loh kayak. Sebenarnya kayak gini tuh salah loh. Cuman kan kita gak mungkin ngotot. Ya Pak. Ini seharusnya kan gini-gini. Cuman. Seenggaknya kita tahu. Oke. Jadi kalau nanti. Di area parkir. Atau area. Area tunggu. Itu pasti. Banyak menemu. Hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya. Sambil kalian belajar. Coba deh. Kalian pakai. Di lingkungan sekitar. Pasti ada aja kayak. Dilarang makan atau minum. Atau dilarang. Apa-apa gitu. Nanti kayak. Oh berarti. Logikanya. Tema kaki. Atau enggak. Gimana. Kalian bisa tuh implementasiin ilmu ini. Logikasi logisme. Oke. Oke. Yang Bella. Bella sama Kendall Jenner. Sama Bella Hadith. Kita ngerti kan? Oke. Kalau udah ngerti. Kita masuk ke implementasinya. Ini. Semua hutan ditanami pohon. Ini hutan ya. Ditanami pohon. Sebagian. Kita masuk ke kata. Sebagian. Sebagian pohon. Adalah. Pohon anggur. Nah. Kita cari nih. X-nya dimana nih. Kita nempatin. X-nya dimana. Ini pohon nih. Yang besar ini. Yang besar ini pohon. Terus. Ini hutan nih. Ini pohon anggur. Kan semua hutan ditanami pohon nih. Hutan ini. Kan ditanami pohon. Berarti ini semuanya kan. Udah termasuk. Semua hutan ini ditanami pohon kan. Karena hutan ini masuk ke lingkungan pohon ini. Karena ditanami oleh pohon itu. Berarti gak? Pasti kalian mungkinnya. Harusnya hutan dong. Yang bundarannya gede. Karena pohon ini ada di hutan. Gitu gak? Iya gitu. Nah. Ya. Sebenarnya kalau faktanya gitu. Kalau diranah fakta. Tapi kan ini ranahnya logika. Semua hutan di dalam pohon dong. Ada yang nanya. Itu hutan yang besar atau yang kecil. Pasti kan harusnya. Pasti mikir. Hutan itu harusnya yang besar dong. Karena pohon itu ada di hutan. Ya gitu. Kalau fakta emang. Ya. Cuman abisanya gak gitu. Nih. Hutan ini kan ditanami pohon. Ya berarti semua hutan nih. Bundaran hutan ini. Di dalamnya pohon. Karena semuanya udah ditanami pohon. Soalnya kalau gini. Nih hutan. Coba kita ya. Hutannya bundaran yang kecil. Pohonnya bundaran yang kecil. Sesuai gak dengan kalimat ini? Semua hutan. Hutan ditanami pohon. Nih hutan. Sedangkan pohonnya segini. Wah. Yang ininya berarti gak ditanami dong. Benar gak? Iya. Bener kak. Makanya jadi hutan ini di dalam pohonnya. Berarti lingkaran yang besar itu pohon. Kenapa? Lingkaran yang besar itu berarti pohon. Iya lingkaran besar pohon ini. Pohon lingkaran besar ini. Terus. Sebagian pohon adalah pohon anggur. Coba. Tutaknya dimana nih. Udah sorry. Ini sebagian hutan maksudnya ya. Sebagian hutan adalah pohon anggur. Coba kalian. X-nya nih. Aku pengen nempatin X. Biar sesuai dengan kalimat yang tadi. X-nya disimpen dimana? Sebagian hutan adalah pohon anggur. Ini hutannya. Ini pohon anggurnya. Berarti dimana X-nya? Di tengah-tengah itu. Di tengah kanan bukan? Dimana? Ini kan ini ruang. Nih aku kasih ruang. Ini ruang satu. Ini ruang dua. Ini ruang berapa? Rua. Di ruang dua. Iya. Bentar banget. Di ruang dua. Karena sebagian hutan ini adalah pohon anggur. Dan semua hutan ini ditanami oleh pohon. Jadi sesuai dalam halimat yang nomor satu ini. Nah kesimpulannya ini ya berarti sebagian hutan ini ditanami bukan pohon anggur dari sini ya. Kata kalian valid gak ini kesimpulannya? Mananya dong ini kesimpulannya. Kan kita udah tau nih kotak X-nya disini. Sebagian hutan adalah pohon anggur. Oke. Terus ada nih kesimpulannya. Sebagian hutan ditanami bukan pohon anggur. Valid gak? Valid. Valid. Agak. Sebagian hutan ditanami bukan pohon anggur. Iya betul. Itu jadinya ngasum sih gak sih Kak? Coba-coba. Aku pengen lihat dulu nih yang chat atau yang. Valid. Valid Kak. Benar Valid. Soalnya tadi ada yang nanya nih. Itu asumsi bukan. Ya sebenarnya itu bukan asumsi. Karena kita gak nyebutin kan. Sebagian hutan ditanami tahun mangga. Nah kalau itu asumsi. Nah kalau misalnya ini kan gak asumsi ya. Emang jelas. Sebagian hutan ditanami bukan pohon anggur. Berarti yang lain kan emang bukan pohon anggur. Yang ini. Cuman kita gak bisa asumsiin. Itu pohon mangga kah? Atau pohon durian kah? Nah jadi ini buka asumsi ini valid ya. Jadi valid. Ini kalau dilogikan namanya benar soalnya itu kita bilangnya valid atau invalid. Oke. Nanti di soal juga kayak gitu loh. Nah apakah pernyataan ini adalah valid atau tidak? Dan di soal-soal UTBK tuh kayak gitu. Ngertanya kak kalau lingkaran yang pohon anggur ditaruh di dalam lingkaran hutan bisa gak ya kak? Bisa. Kalau misalnya hutan pohon anggur ini. Semuanya hutan. Ngerti? Kayak. Nanti deh kita ke soal selanjutnya ya. Ada kok yang kayak gitu. Cuman beda. Maksudnya beda. Bukan pohon anggur kita ganti kata-kata lain. Oke kita lanjutin ya nomor 2. Semua benda. Eh semua benda. Semua tenda beratap dan tinggi. Oke. Lalu Mike berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Menurut kalian nih. Diagram pen ini udah bener atau enggak? Atau harus diganti? Coba. Udah bener kak? Bener sih enggak. Bener sih enggak. Bener kak, bener kak. Kenapa bener? Yang bener. Karena kan bukan dia bilangnya si Mike itu gak di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Ya berarti gak usah di lingkaran itu. Di pisah aja. Kan dia gak di tempat yang itu. Berarti itu bukan di tenda. Iya itu kan cuma buat tenda. Sama bukan di tempat yang atap dan tinggi. Ya bener-bener banget nih. Wah jago ya. Nih. Kan kita udah tahu ya. Beratap dan tinggi. Terus yang semua yang beratap dan tinggi itu tenda. Ini tuh kayak tau enggak sih yang tadi kita contohin yang di slide. Bentar-bentar aku keluar. Kayak di slide kita pernah bahas loh ini. Di nomor berapa ya. Nah disini yang burung apes ini. Kan Si B ini apes kan. Semua burung ada. Eh si B ini burung kan. Ya berarti semua burung ini ada apes. Jadi burung ini ada di dalam apes. Karena Gak ada yang gak ada Gak ada yang burung yang bukan apes. Jadi semuanya dimasuk pintarannya. Jadi kalian bisa Aku udah bilang kan ini kalian bisa bikin yang Diagram ini atau yang diagram ini Yang X di X ini nih. Cuman kan kita lebih mudah. Ya udah yang Karena yang ininya juga nanti juga dicorek. Ya udah lah yang ini kita masukin aja ke dalamnya. Biar semuanya aja di dalam gitu. Gak bingung gak ada yang harus dicorek-corek gitu. Tuh kan. Nah itu tuh konsepnya sama kayak yang ini. Ini tenda. Kan semua tenda nih. Beratap dan tinggi. Nah sedangkan mic ini gak ada di tempat yang Beratap dan tinggi. Ya berarti mic itu Udah gak ada sangkut pojian dong. Sama yang ini pasti dia bakal pisah. Sama kayak tadi kasus yang rumah sama meja. Masih inget? Ingat kak. Nah kayak gitu. Ini bener sih kayak gini gak bener. Oke aku Cek disini lo bener. Terus kesimpulannya nih Mic berada di tempat bukan senja. Bener. Bener. Bener kak. Karena tidak beratap dan tidak tinggi. Bener. Pali dia. Ini paling. Oke. Oke kita naik lagi. Kita perhatikan dulu disini. Semua remaja di New York memiliki rambut blonde. Nah semua remaja nih. Remaja ini semuanya Memiliki rambut blonde. Berarti remaja ini di dalam Rambut blonde ini. Karena emang semuanya nih. Kecuali kalau yang Kayak gini. Contohnya ada Rambut blonde kayak gini. Terus ini Rambut blonde. Terus ini remaja. Semua remaja di New York memiliki rambut blonde. Berarti yang ini kan. Remaja yang Memiliki rambut blonde tuh yang ini kan. Sementara yang ini apa? Remaja. Remaja. Remaja doang kan. Remaja doang. Remaja aja. Iya berarti ini tuh kayak Gak masuk kemana-mana. Sedangkan disini tuh Semua remaja. Berarti semua remaja tuh yang disini. Berarti semuanya harus masuk ke Rambut blonde ini. Oke. 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 Kita lanjut ke Premis yang kedua. Ada remaja di New York Yang memiliki mata biru. Jadi remajanya ini ada yang memiliki mata biru. Kenapa mata birunya enggak masukin ke lingkaran remajanya? Ya karena Premisnya bukan semua. Ya kan? Cuma ada aja. Ya berarti kita di pinggirnya aja kayak gini. Berarti X-nya kita disini penimanan nih. Kalau misalnya ada remaja di New York Terus memiliki mata biru. Di ruang satu Ruang dua atau ruang tiga? Tiga? Tiga. Di tiga. Tiga. Ada yang kemaja di New York Yang memiliki mata biru. Kemaja di New York Yang memiliki mata biru. Yang mana? Dua. Dua. Dua apa? Tiga. Dua. Dua. Remaja mata biru dua. Ya yang dua dong harusnya. Belum dua. Dua remaja. Remaja iya. Punya mata biru juga iya. Ya berarti Dia di ruang dua. Kata irisannya. Belum tentu remaja. Ada yang nanya enggak? Kau boleh share ya. Nanti ada kok ini nyalinnya. Terus ini kesimpulannya Sebagian remaja Muluk Berambut blonde Dan bermata biru. Benar enggak? Sebagian remaja di New York Rambutnya blonde Dan matanya biru. Benar enggak? Kalit. 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 Coba. Kalit atau enggak nih? Kalit. Apa? Kalit. Kalit pak. Kalit sih kayaknya. Benar. Ini kalit. Oke. Sekarang yang ini. Ini ada tiga nih. Ini. Kita ini sama aja sih sebenarnya. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Dubai. Ini hutan lindung yang ini. Yang paling. Yang paling kiri. Ya kiri. Di aku kiri. Ini hutan lindung. Ini kawasan. Apa ini kebakaran. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Dubai. Hutan lindung sama kebakaran. Tidak ada kan? Tidak ada sampel telutnya kan? Ini pisah lingkaran kan? Nah. Terus beberapa hutan lindung di Dubai adalah kawasan wisata. Ini hutan lindung. Ini kawasan wisata nih. Ada sampel telutnya kan? Di sini. Di X. Di sini. Ininya tuh X. Sudah. Ini X. Bentar ya guys. Nah, ini kan X ya di sini. X-nya di sini. Soalnya beberapa hutan lindung di Dubai adalah kawasan wisata. Ini kawasan wisata yang sama. Ini hutan lindungnya di sini. Terus kesimpulannya beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Benar nggak? Palit. Benar. Palit. Palit, Kak. Palit, Kak. Kalian udah ada pinter-pinter nih. Ya, putih, Kak, ya. Kalau ini sebenarnya kayak tadi. Ini jika nih. Kayak siswa yang jago dance juga jago fisika. Terus siswa yang jago fisika, tadi menopi kesimpulannya. Ini siswa yang jago dance. Kajin menopi kesimpulannya. Jadi kayak gini. Ini P-nya nih. Siswa yang jago dance. Terus jago dalam fisika itu Ki. P maka Ki. Terus ini siswa yang jago fisika apa? Ki. Ki. Terus kajin menopi, R. R. Benar. Jadi kalau P maka Ki, Ki sama R, kan Ki-nya itu sama kan? Jadi coret aja. Berarti P maka R. Nah, ini silo bisa juga nih. Jadi, kan Ki-nya sama. Jadi coret aja. Jadi siswa yang jago dance, kajin minum kopi. Gitu. Oke, Kak. Ini kalau ada P maka Ki, terus Ki maka R ya. Ki-nya coret. Ya berarti P maka R. Kayak matematika. Yang ini sih sama aja ya kayak tadi. Sekarang aku mau request nih ke kalian-kalian. Seperti nomor kayak premis 1, premis 2, terus kita bikin kesimpulannya bareng-bareng. Kalian random aja yang imajinasi kalian apa nih sekarang? Coba aku. Boleh, boleh. Gimana nih? Gimana ya? Jika Rido kehujanan, maka Rido sakit. Random ya, Kak? Ya, makanya random nih. Jadulnya juga random. Jika Rido kehujanan, maka Rido sakit. Jika Rido sakit, pessimis yang kedua. Oke. Jika Rido sakit, maka iya demam. Boleh, boleh. Ini tuh random aja gitu. Demam. Oke. Ada yang mau, ini gak kesimpulannya? Jika Rido kehujanan, maka Rido sakit. Terus, jika Rido sakit, Rido kehujanan, Rido demam. Maka Rido demam. Nah, kesimpulannya. Jika Rido kehujanan, Rido kehujanan, Rido demam. Rido demam. Bener banget. Oke, udah pada angat ini. Hmm. Rido demam. Karena ini yang P sama P. ini KP makasih, terus di KP maka R, maka jawabannya P maka R. Itu yang ini nih, yang tadi itu yang kita, yang ini. Oke, satu orang lagi nih. Terakhir, siapa yang mau? Apa aja random kalian mau? Oh, kayak Kendall Jenner dan Gigi Hadir, atau apa deh, kalian mau otomnya? Yang cowok nih, mobil, Tesla, apa-apa gitu. Coba. Itu lagi. Volunteer. Ada yang mau gak? Ayo guys. Jangan malu-malu dong guys. Oke, oke. Karena waktunya udah habis, yaudah deh. Kita ke question time. Ada yang mau nanya gak? Apa? Boleh? Oh, kayak di nanya tadi, soalnya ketinggalan yang silagis mal alternatif itu kurang tahan. Jadi kalau yang atau itu, boleh salah satunya. Misalkan, tidak boleh makan atau minum. Berarti boleh makan, tapi gak boleh minum. Atau boleh minum, tapi gak boleh makan. Tapi kalau pakai dan, berarti gak boleh kedua-duanya. Atau gimana kak? Soal tadi kurang jelas. Makasih kak. Oke, oke. Makasih ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi bedanya pemakaian dan sama apa? Kalian masih bingung kan? Jadi gini, kalau dan, dan itu kan pasti ada dua kata nih. Misalnya, makan dan minum. Nah, kalau dan ini harus kedua-duanya dipakai nih. Kalau misalnya salah satu aja yang gak dipakai, itu gak berlaku. Kayak, tidak boleh makan dan minum. Ya berarti makan dan minum itu gak boleh. Tapi kalau makan aja, ya boleh dong. Karena emang harusnya makan dan minum. Kalau dan itu harus satu paket. Jadi, harus dua-duanya makan dan minum. Sementara kalau atau, atau itu boleh salah satunya. Jadi, tidak boleh makan atau minum. Kalau makan aja ya tidak boleh. Kalau atau minum aja tidak boleh. Nanti gak? Halo. Iya, Kak. Iya, Kak. Kalau makan dan minum berarti boleh gak, Kak? Iya. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Oke, ini terakhir nih. Kalian isi dulu dong. Ini review-nya. Kelas bersinar nih ulasannya. Terus ini bersinar tuh terakhir kayak disitu ada bebek gitu. Kayak bebek. Ya, kayak gitu lah. Pokoknya kalian buka aja. Nanti kalian bukan takdir gope juga gitu. Kok ini kayak takdir bebek gitu. Seru-seruan. Kalian ini ya. Isi dulu linknya nih. Sebelum kita live. terus kita ada sesi foto-foto ya, Kak? Iya, Ario. On cam dulu nih, teman-teman. On cam dulu, teman-teman. Tapi sebelumnya isi dulu ya. Isi dulu yang di udah ada di chat. Ditungguin. yang ini yang mainin PPT-nya nanti kok kita share. Nanti ada link Google Drive-nya. Aku share sekarang kali ya. Maksudnya, udah aku live ini kan aku upload dulu nih. Kalian boleh aksesnya nanti malam atau enggak besok ya. Ternyata kan aku juga harus di upload dulu. Nih link buat kalian akses materi PPT-nya bentar ya. Sambil itu kalian isi dulu aja ya. Isi dulu isinya. ulasan sama praksirin bersinarnya. Aku tunggu sampai 17 18. Udah itu kita foto-foto ya. Nanti yang kali. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.